Shalom, yuk kita menyembah Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Sekarang hidupku bersembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembah. Kau cintakan ku dalam kemuliaanku. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Sekarang hidupku bersembahkan. Sekarang hidupku bersembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembah. Kau cintakan ku dalam kemuliaanku. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Sekarang hidupku bersembahkan. Segera menontonkan kata-kata lagu ini ya. Coba perhatikan. Ku tahu hidupku adalah penyembah. Kau cintakan ku dalam kemuliaanku. Kau cintakan ku dalam kemuliaan. Kau cintakan ku dalam kemuliaanku. Itu tetap disitakan dalam pikiran manusia saudara. Sudah matamu gak? Kalau saudara betul masuk dalam penyembahan itu seperti dibukakan. Aku diciptakan dalam kemuliaan Tuhan. Kalimat berikutnya. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Pernah kau ngasih. Suatu pernah merasa nobody. Gak ada yang senang sayang sama saudara-saudara sendirian. Saudara gak punya apa-apa. Menjaga orang yang paling malang. Semuanya salah. Beratkah terlambat dengan lampu merah terus. Yang pangkir gak ada pepangkir. Pernah pergi gitu gak? Kayaknya sial terus gitu. Tapi lagi ini gak bilang begitu. Aku berharga di matamu. Itu hanya bisa kita tangkap. Kalau kita masuk dalam penyembahan. Dan Tuhan buka mata gitu. Makanya dikatakan dikitab masmur. Aku sulit mengerti. Aku sia-sia kayaknya berbuat baik. Kau semuanya yang membuat jahat kau makin makmur. Aku gak ngerti itu. Lalu sia-sia aku ibadah selama ini. Terus dikatakan begini. Itu menjadi kesulitan di matamu. Sampai aku masuk ke tempat kudusmu. Baru aku melihat kesudahan mereka. Mereka ada di tempat-tempat yang membuat mereka gampang tergelinjir. Itu hanya bisa waktu kita masuk dalam penyembahan saudara. Ya. Jadi ini lagu memang luar biasa ya. Saya bacakan satu ayat. Tadi waktu kita penyembahan. Saya ingatkan lagi gini. Paulus berdoa buat jemaat di Ephesus. Ini salah satu doa yang saudara bisa tiru. Sangat pribadi. Ada banyak doa yang bagus di Ephesus ini. Ephesus 3. Ini yang Paulus doakan buat jemaat di Ephesus. Ayat 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan menembuhkan kamu oleh rohnya di dalam batimu. Ya. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Sangat bisa kamu buat pribadi. Selain buat orang-orang yang saudara doakan. Tapi buat pribadi begini nih. Aku berdoa Tuhan supaya engkau menurut kekayaan kemuliaanmu. Engkau menguatkan dan menembuhkan aku oleh rohmu di dalam batimku. Sehingga oleh imanku Kristus diam di dalam hatiku dan aku berakar serta berdasar di dalam kasih. Coba berdoa mengikuti apa yang ada di Alkitab. Gak salah doa minta diberkati Tuhan semuanya dan sebagainya ya. Tapi dengan pertumbuhan rohnya sedangkan banyak mengerti. Banyak hal yang Tuhan sediakan. Itu dibukakan waktu kita masuk dalam penyembahan sudah. Nah terus dibilang ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Gak bisa ditangkap sama mata manusia. Gak bisa saudara. Kita bisa ubah itu untuk kita sendiri. Tuhan aku berdoa supaya aku bersama-sama dengan segala orang kudus. Kami dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Supaya kami dapat mengenal kasih itu sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Dulu waktu saya kuliah kami sebagian dapat babisan roh kudus dan berbahasa roh. Kami itu dianggap sesat. Saya sendiri yang babisan roh kudus. Saya khususnya itu kayak orang asing. Ya kalau sesat sih terlalu kasar. Pokoknya diasingkan lah ya. Dianggap aneh. Nah itu bukan hal yang enak sebenarnya. Sampai satu ketika Tuhan mengajar saya. Kamu doakan mereka. Lalu saya doakan. Saya tersebut satu persatu. Dan saya bisa menangis untuk mereka. Jadi waktu saya ketemu dengan mereka. Walaupun saya ngerti mereka memasang sekat dengan saya. Saya bisa mengasih mereka. Nah itu perlu dipelihara. Karena waktu kita kurang jam doa. Kita lebih banyak sibuk dengan aktivitas otak kita. Ya walaupun itu mungkin rohani ya. Baca whatsapp. Forward whatsapp itu. Yang rohani ya bagus. Tapi kalau kita enggak. Enggak in touch dengan Tuhan ya. Menyembah Tuhan itu. Pemahiyuan tentang kasihnya itu. Enggak bisa kita cerna. Karena melambat segala pengetahuan. Itu sangat menunggu kita. Untuk diangkat masuk ke dimensi yang lain. Enggak bisa ditangkap dengan pikiran manusia. Ya. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi. Di dalam segala kepenuhan Allah. Ya. Aku berdoa Tuhan. Supaya aku dipenuhi. Dengan di dalam seluruh kepenuhan Allah. Lalu ya dulu. Nah ini yang kita suka. Nah. Kutip ayat ini ya. Ya. Bagi dia lah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Dari yang kita doakan atau mikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya. Kita suka dengan ayat ini. Coba cengkan sejauh mana. Ketika Tuhan menjawab doa kita. Ya. Sekian tahun yang lalu saudara. Ada satu acara di keluarga saya yang penting sekali. Ya. Dan kami mengalami banyak kesulitan. Saya pulang dari Bandung dengan masih kuliah. Ya. Belum. Aduh ya. Banyak yang dihadapi. Tapi. Saya ingat ketika orang sedang sibuk. Ya. Kami dalam kondisi yang patuh. Ya. Saya gak tau sebuah apa ya. Tapi kemudian. Saya bangun pagi. Ya. Gak tau pagi jam lima mungkin. Lalu saya ambil gitar dan saya menyembah Tuhan. Dan saya lupakan semuanya. Ya. Saya bilang Tuhan. Ini waktunya hanya buat. Buat kita. Saya dengan Tuhan. Saya gak peduli masalah yang dihadapi itu apa. Gak peduli. Ya. Pokoknya saya mau menyembah engkau. Itu seperti masuk ke dalam dimensi yang lain saudara. Dan pada titik tertentu. Setelah saya pikir sudah cukup. Lalu saya ngomong cuma beberapa kalimat. Tuhan ini kami ada jalan ini. Kami butuh ini Tuhan. Butuh ini. Tolong Tuhan mimpin. Cuaca cerah semua. Sama benar-benar lancarin. Itu saudara. Satu hari itu semua dua. Tuhan ini jauh spesifik. Jadi itu rahasia doa sebenarnya. Kalau saudara mau mengalami jawaban doa. Masuk dalam penyembahan begitu rupa. Ada satu dimensi yang ketika disitu saudara ngomong itu terjadi. Tapi kalau saudara belum disitu. Saudara kayak teriak-teriak. Tapi gak ada dampaknya. Itu ada istilahnya heavenly cause ya. Ruang pengadilan surgawi. Ya gak cukup untuk tunjukkan ayat-ayatnya saudara. Itu kayak saudara misalnya mau memperjuangkan gini. Saudara punya masalah ya. Lalu ada katakanlah. Sengketa apalah begitu ya. Misalnya ya. Nah. Orang datang ke rumah saudara untuk ribut soal itu. Saudara bisa pasang bodiga segala macam. Bisa ribut terus gitu ya. Kalau saudara punya. Punya kapasitas untuk itu. Punya uang untuk bayar orang dan sebagainya. Tapi ketika saudara masuk ke itu. Ruang pengadilan itu. Ya. Saudara perjuangkan kasus saudara. Tunjukkan bukti-buktinya semua. Lalu hak yang memutuskan. Betul. Itu keluar keputusan dari sana. Itu yang kerucu-kerucu itu gak ada artinya. Gak bisa. Karena saudara hukum saudara udah menang. Nah. Pemperangan rohani kita kadang-kadang kita kan di. Di battlefieldnya itu. Di itu. Di apa namanya. Di mana-mana gitu ya. Tentang kisah-kisah sini gitu. Saya gak bilang itu salah. Tapi sebetulnya. Saudara dan saya. Mesti masuk dalam suatu. Penyembahan. Sampai saudara. Ini. Susah dikirim dengan kata-kata. Tapi saudara menerti. Ini saatnya. Deklarasikan itu. Dan itu di proof. Ya. Maka keputusan jadi. Langsung semuanya berubah. Bagaimana menjelaskannya itu saudara. Kalau. Secara logiknya gak mungkin. Saya pernah cerita dulu ya. Kami liburannya. Orang tua saya. Ayah yang nunggu saya. Dengan saya dan adik-adik. Di satu villa di Puncak. Kami belum punya mobil waktu itu. Nah. Kami nginap dari minggu ke Senen. Gak salah ya. Nah. Senennya itu ayah saya kerja. Saya ada kuliah di Mente waktu itu. Senen delapan saya sudah sampai di kampus saya. Ayah saya jam 7 sudah harus masuk kantor ya. Di Ratu Plaza. Nah. Kami dari daerah Puncak itu. Di Cipayung ya. Ada satu villa. Nah. Setelah logika. Kita harus naik angkutan naik bus. Yang dari Bandung. Yang lewat Puncak. Kemudian. Sampai di terminal Kampung Rangkutan. Abis itu nyambung. Pakai bus. Terus. Oh. Itu gak kebayang mancetnya. Jangan bicara bus. Woi. Sudah belum ada dulu. Nah. Terus. Pagi itu saya menyembah Tuhan. Saya menikmati sekali. Sampai saya lost in spirit istilahnya. Nah. Setelah hitungan. Kami mesti berangkat jam 5. Tapi saya sedang menikmati Tuhan. Luar biasa. Sampai jam 5 lewat. Hampir setengah. Saya bilang Tuhan. Saya pengen terus nikmati ini. Tapi pada ketika itu. Saya ngerti. Oke. Ini saya mesti segera jalan Tuhan. Udah hampir jam 6. Ya. Udah setengah-setengah lewat. Terus bilang Tuhan tolong. Saya harus sekolah di Jakarta. Di Mente. Sangat. Sangat lama. Terus sampai. Ayah saya harus sampai jam 7. Di Ratu Belasa. Tuhan kirimkan kendaraan buat kami. Amin. Terus kami. Sudah. Selesai amin. Turun-turun. Turun sampai di bawah. Terus. Kita lihat ada bus. Itu kan jamannya bus itu. Suka macet. Puncak. Jadi sebelah. Lewat. Cianjur. Ada stopin. Dia lewat terus. Terus udah berapa lama. Eh ada angkut. Berhenti. Ayo. Ciawi. Ciawi. Bisa pikir. Perlu naikin aja lah. Naik yang ada. Naik. Nanti di perabatan Ciawi kita gak sambung lagi. Begitu. Sampai di perabatan Ciawi. Kita lagi nunggu bus. Ada. Mobil pribanyu lewat. Berhenti. Pak. Mau ke Jakarta. Nah. Ayo ikut-ikut. Komprengan. Naik. Saya. Ayah saya. Sama ada orang-orang di situ. Kami naik. Terus. Bapak mau kemana? Oh saya mau ke ini. Oh kalau gitu terus aja. Kak. Saya mau terus ke Brogol. Terus turun di itu aja. Di Komda. Oh oke. Terus ngobrol-ngobrol. Dia itu adalah orang yang kerja di satu perusahaan yang jual mobil. Dia ditugaskan sama perusahaannya itu untuk ke Bandung ngantar mobil. Tuker sama mobil yang dia bawa itu. Jadi dia bawa sampai di Bandung. Sudah ketemu orangnya itu. Dia tuker mobilnya. Dia balik. Sampai di puncak dia mikir ya. Mau lewat puncak itu atau mau lewat Cianjur. Dia ngantung. Dia tidur dulu. Tidur. Dia bangun. Dapat puncak aja. Lalu pas dia lewat. Pas saya di Cianjur itu. Nah siapa yang ngantung itu saudara? Itu dimensiro. Kalau saudara dan saya bisa masuk senang biasa ke sana. Itu diaturnya di sana. Wah itu. Banyak hal yang seperti itu ya. Satu lagi ayat yang sering kita baca ya. Nanti saya renungkan pribadi. Ayat ini dibuat jadi lagu ya. Apa yang tak pernah dilihat mata. Dan tak pernah didengar telinga. Dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Itu ayat yang sering kita dengar. Ya. Dari 1-2 ayat ke-9. Gak pernah. Kita bisa bayangkan. Di luar kemampuan kita berpikir. Tapi Tuhan sediakan itu. Nah kita bisa tangkap itu. Kalau kita dalam penyembahan itu. Masuk saudara. Ya. Itu kalau kita teruskan. Sudara itu kan masuk. Sudah kalian lihat banyak hal. Itu orang-orang lihat. Oh. Ada ruang. Kok isinya tuh on the bill. Tubuh manusia. Ada jantung baru. Ada otak baru. Itu tersedia semua. Itu ketika orang masuk dalam dimensi loh. Ya. Ayo. Berlomba-lomba secara pribadi. Untuk masuk ke sana. Ya. Mata itu. Mata itu.